Intro Kegiatan FGD Promoter kali ini dengan tema Mencari Pemimpin Negara dan Wakil Rakyat yang Amanah Pada Pilpres dan Pilnek 2018 yang demokratis, jujur dan adil Kegiatan tersebut bertempat di Hotel Amarosa Kosmo Cilendak, Jakarta Selatan dan dihadiri Wakil Kepala Birohukum KPU, Kepala Bagaan Analisis Teknis Kepengawasan dan Potensi Pelanggaran Bawaslu, Pengamat Geopolitik Internasional Kerojian Strasops Polri dan Mahasiswa serta Mahasiswi PTIK Dari diskusi tersebut menjelaskan dari KPU tentang mekanisme dan sistem penyelanggaran pemilu Kemudian dari Bawaslu memaparkan hal-hal yang menyangkut kerawanan-kerawanan aspek-aspek pelanggaran yang mungkin terjadi baik dari fase-fase maupun tahapan tahun pemilu Peran Polri dalam rangka mengamankan pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang dinantikan bisa berjalan aman, tertib, lancar dan kondusif Karopenmas Divisi Umas Mabes Polri Brigjen Paul Deddy Prasetyo mengatakan Kegiatan pemilu ini merupakan untuk tegaknya sistem demokrasi Seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama baik memilih maupun dipilih Kemudian kita menyelenggarakan pemilu ini untuk menyelenggarakan pengamanan-pengamanan Mulai dari tahapan pendahuluan sampai tahapan inti Jadi dari hulu sampai ke hilir tentu pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan pada tahun ini ada hal-hal yang harus diputuskan dan dilaksanakan secara senentak dan bersama-sama Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati